Hai assalamualaikum dulur berjumpa lagi ya di channel kita di channel petani muda ya lor ini kita mau membahas tentang pupuk dimasa generatif ya bagi petani pemula pastikan ya mau pilih produk ini dan itu kan masih banyak pertimbangan jadi ini kalau simak simak lor ya video ini biar tahu alangkah baiknya di masa generatif itu pakainya itu pupuk jenis apa agar kita nanti pengeluarannya itu enggak membengkak dan tepat itu udah tepat sasaran biar kita bisa menghemat biaya yang kita keluarkan untuk apa itu untuk pembesaran buah atau untuk memperbanyak bunganya lor ya ya sebelum kita pembahasan aku minta tolong lor ya bagi yang belum subscribe minta tolong di subscribe karena saya serkan gratis lor ya kita disini nanti akan membandingkan antara pupuk MKP dengan pupuk gandasil buah lor ya ini apa itu dari pupuk ini yang satu satu itu pupuk kandungan atau kandungannya itu sempurna tapi yang satu ini itu pupuk kandungan yang majemuk lor ya atau pupuk majemuk kita mulai dulu ini lor ya dari MKP nya ini nanti sebelum aku mulai juga akan aku kasih solusinya lor ya alangkah baiknya kita itu beli yang apa terus yang ngirit yang lebih hirit itu tuh yang mana ya jadi kita ngasih teori sambil ngasih solusinya ya ini adalah pupuk majemuk lor ya mkp atau monokalium fosfat pupuk ini atau mkp itu kandungan usul hara haranya cuma P sama sama K lor yang didominasi adalah unsur P nya yang sebesar ini 52% dan unsur K nya atau kaliumnya sebesar 34% lor ya terus pupuk ini ini digunakan khusus buat merangsang pembungaan lor dan merangsang pembungaan dan buah dan kandungan pupuk ini sangat bagus itu lor karena apa karena di kandungan ini kan P nya itu sangat tinggi dan disaat pembungaan itu unsur uspatnya itu diperluin sangat banyak untuk merangsang apa itu batang sama buah terus kalau yang ini yang di pupuk yang kedua kan gandasil gandasil buah kalau pupuk gandasil buah ini kandungannya kandungan sempurna lor ya atau pupuk sempurna ini dimana unsur haranya dari N nya itu 6% P nya atau pospor itu 20% dan kaliumnya itu 30% lor jadi kalau di pupuk ini di pupuk gandasil buah itu itu kandungannya NPK nya itu komplit terus yang ini ini itu juga ditambahin dengan unsur-unsur mikronya lor ya kalau NPK itu kan unsur makro terus unsur mikronya ini juga sudah dijelaskan disini lor ya seperti magnesium mangan boron tembaga kabel seng dan dilengkapi juga dengan vitamin vitamin antara lain anueurine terus laktoflovin dan nikotinic dipikacit amide jadi ini pupuk ini pupuknya itu pupuk komplet lor dari kandungan NPK unsur mikro terus ditambahin dengan unsur atau dengan tambahin dengan vitamin vitamin vitaminnya tapi kalau di MKB itu itu ini kan namanya juga pupuk nganulur ya pupuk majemuk jadi itu kandungannya cuma apa itu yang ditujui ini cuma itu saja contohkan di saat pembungaan itu kan butuhnya P sama K ya ini kan khususnya itu buat buat itu langsung gitu terus kan lor ya dari segi harga di antara kedua ini ini tuh kisaran harganya 35.000 yang MKP terus yang ini ganda silbuah itu dikisaran harga 40.000 lor ya dari segi harga juga jelas lor ya kalau dari segi kandungan itu emang bagus ini karena ini pupuknya komplit terus kalau yang ini MKP itu emang cuma apa itu kandungannya cuma P sama K nya ini dari segi unsur harga dan dan apa itu dan harganya sudah jelas lor ya terus dari dosis pengaplikasiannya dari dosis pengaplikasian ini ini yang MKP kita bisa gunakan dosis itu tiga sendok makan terus yang ini yang ganda silbuah ini kita bisa gunakan dosis dua sendok makan terus kapan pengaplikasiannya ini pupuk ini dilakukan kita ambil contoh padi-padi itu bagusnya ini kalau diaplikasikan itu pada saat kalau MKP itu pada saat padi bunting bunting besar ini sama ini diaplikasikan pada saat padi bunting kecil sudah bisa nih lor kalau yang MKP apa itu yang ganda silbuah terus kalau diaplikasikan di tanaman apa kacang hijau itu kalau yang ini diaplikasikan saat saat sudah mau kelihatan bunga 12 itu sudah mau kelihatan bunga yang ini ini diaplikasikan sama jadi beda-beda tanaman kita beda penyemprotan atau beda waktunya lor ya terus gimana jadi bagaimana baiknya yang apa itu MKP atau yang ganda sebuah kalau kalau pengalaman pengalaman pribadi lor ya itu bagusnya kalau pengen ngirit lor ya kalau pengen ngirit pengen ngirit itu bagusnya pakai ini lor MKP kenapa pakai MKP gini lor ini kan satu kilo ya satu kilo itu harganya 35 terus yang ini kan setengah kilo kan harganya itu 40 kalau dua kilo kan sudah dikali ikan dua kan 80 ya tapi namanya pupuk majemuk itu harus didukung dengan pupuk mikro lor jadi kita harus juga harus beli pupuk mikro yaitu boron lor ya terus boronya itu bebas mau merek pakai apa aja kenapa harus dilengkapi dengan boron karena di dalam kandungan boron itu terdapat unsur-unsur mikro lainnya selain boronya itu sendiri yang sangat besar lor ya jadi ini digunakan atau pelengkap untuk pupuk apa itu pupuk MKP nya ini lor ya itu bagus atau pupuk tunggal pupuk majemuk gitu lor dan harga dari ini harga dari boron itu kisaran 20 ribu lor biasanya ya ada yang 15 ribu tapi ini aku kasih harga yang tinggi ya 20 ribu kalau dua ini kan jadinya kan cuma 40 ya man tadi 35 tambah tambah 20 berarti 55 ribu lor ya ini kita dapat dua kilo lor ya ini dapat dua kilo terus cara mengaplikasikan ya ini ini tadi yang MKP 33 sendok makan terus yang ini satu sendok makan tapi kalau ini 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 kan emang pengaplikasinya cuma dua sendok makan tapi kan dua sendok makan kalau ini 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 tuh cuma jadi dikit lor jadi lebih irinya kita mending pakai ini jadi kita petani itu harus pintar-pintar meracik atau mencampur apa itu pupuk yang kita akan berikan kepada tanaman kita lor supaya apa supaya kita bisa mengirit dalam pengeluaran kalau kita namanya petani kan mencari untung lor ya bukan apa itu asal-asalan beli obat itu ya kalau kita cuma asal beli obat nanti kan mubazir terus pengeluaran membengkak dan hasil untung dari tanaman kita akan semakin mengecil kalau kita bisa menekan biaya yang kita keluarin nanti kan untuk kita juga akan semakin besar lor ya sudah dulu lor ya bagi yang pengen bertanya bisa ditanyakan di kolom komentar ini aku menjelasin secara singkat kalau menjelasin tentang apa itu banyak-banyak nanti kepanjangan video ini makasih lor ya bagi yang sudah nonton kalau pengen bertanya tadi bisa di kolom komentar bagi yang belum subscribe tolong lor ya dibantu di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur tulur selamat menikmati